Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas rangkaian gerbang logika NOR Arti NOR adalah NOT OR atau bukan OR Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT Yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang OR Gerbang NOR akan menghasilkan output logika 0 Jika salah satu dari input bernilai logika 1 Dan jika ingin mendapatkan output logika 1 Maka semua input harus bernilai logika 0 Berikut adalah simbol dan tabel kebenaran gerbang OR Ini adalah simbolnya Dan ini adalah tabel kebenarannya Gerbang NOR akan menghasilkan output logika 1 Jika kedua inputnya bernilai logika 0 Dan jika salah satu dari inputnya bernilai logika 1 Maka outputnya akan bernilai 0 Berikut adalah persamaan gerbang NOR Jadi gerbang NOR terdiri dari 1 gerbang OR Ditambah 1 gerbang NOT Sehingga gerbang NOR akan menghasilkan kembalikan dari input gerbang OR Kita juga bisa merangkai 1 buah gerbang OR dan 1 buah gerbang NOR Agar bisa menjadi 1 gerbang NOR dengan 3 input Ini adalah simbol dari gerbang NOR dengan 3 input Untuk tabel kebenarannya juga sama dengan yang 2 input Yaitu akan menghasilkan output logika 1 Jika semua inputnya bernilai logika 0 Dan akan menghasilkan output logika 0 Jika salah satu dari inputnya bernilai logika 1 Kita juga bisa merangkai 2 buah gerbang NOR dan 1 gerbang NOR Agar bisa menghasilkan 1 buah gerbang NOR dengan 4 input Ini adalah simbol gerbang NOR dengan 4 input Untuk tabel kebenarannya juga sama Akan bernilai output logika 1 Jika semua dari inputnya bernilai logika 0 Dan akan bernilai output logika 0 Jika salah satu dari inputnya bernilai logika 1 Kita juga bisa merangkai beberapa buah gerbang NOR Agar bisa menjadi gerbang logika yang lain Misalnya ini Ini 3 buah gerbang NOR dirangkai Agar bisa menjadi 1 buah gerbang OR Ini 1 buah gerbang NOR dirangkai Agar bisa menjadi gerbang logika NOR Sedangkan ini 3 buah gerbang NOR yang dirangkai Seperti 1 gerbang logika N Berikut adalah rangkaian gerbang NOR dari transistor Ini ada 2 buah transistor dengan 3 resistor Di pasaran juga sudah tersedia IC untuk gerbang NOR Untuk IC dengan tipe TTL ini ada 3 Yaitu 74LS02 Ini ada 4 gerbang Untuk setiap gerbang ada 2 input Lalu ada 74LS27 Ini ada 3 gerbang Setiap gerbang ada 3 input Lalu ada 74LS260 Ini ada 2 gerbang Masing-masing gerbang ada 5 input Untuk IC CMOS Ini ada CD4001 Ini ada 4 gerbang Setiap gerbang ada 2 input Lalu ada CD4025 Ini ada 3 gerbang Setiap gerbang ada 3 input Lalu ada CD4002 Ini ada 2 gerbang Masing-masing gerbang ada 4 input Berikut adalah IC74LS02 Ini adalah gambar ICnya Sedangkan ini adalah pin outnya Ini ada 14 pin Ini ada 4 gerbang Masing-masing gerbang ada 2 input Untuk kaki 14 dan 7 Ini digunakan untuk catu daya positif dan negatif Lalu ada IC74LS27 Ini ada 14 pin juga Ini ada 3 gerbang Masing-masing gerbang ada 3 input Untuk kaki 14 dan kaki 7 Digunakan untuk catu daya positif dan negatif Berikut adalah Pin out IC74LS260 Ini ada 2 gerbang Masing-masing gerbang ada 5 input Dan ini adalah gambar ICnya Untuk kaki 14 dan kaki 7 Digunakan untuk catu daya positif dan negatif Lalu ada IC untuk tipe CEMOS Lalu ada IC untuk tipe CEMOS Yaitu ICCD4001 Ini adalah pin outnya Dan ini adalah gambar ICnya Ini ada 4 gerbang Masing-masing gerbang ada 2 input Untuk kaki 14 dan kaki 7 Digunakan untuk catu daya positif dan negatif Lalu ada ICCD4025 Ini ada 3 gerbang Masing-masing gerbang ada 3 input Dan ini bentuk ICnya Kaki 14 dan 7 digunakan untuk catu daya positif dan negatif Untuk ICCD4002 Ini ada 2 gerbang Masing-masing gerbang ada 4 input Dan ini adalah bentuk ICnya Ada 14 pin Untuk kaki 14 dan kaki 7 Digunakan untuk catu daya positif dan negatif Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silakan klik subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax